selamat datang kami ucapkan kepada anda di channel inti tutorial disempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi aplikasi whatsapp keluar sendiri oke teman-teman langsung aja kita ke tutorialnya jadi teman-teman disini saya ada punya 5 cara ya dan ini seolah 100% work kemudian aplikasi whatsapp kita ketika kita buka whatsapp itu tidak akan keluar sendiri ya teman-teman oke teman-teman jadi kalau teman-teman lagi asik-asik melihat status kemudian tiba-tiba aplikasinya keluar sendiri ini sangat mengganggu sekali ya teman-teman tentunya oke teman-teman caranya kita menuju ke pengaturan ini cara pertama ya teman-teman kemudian teman-teman silahkan cari saja aplikasi whatsappnya teman-teman bisa menuju ke manajemen aplikasi oke kita tunggu dulu loadingnya teman-teman ya kemudian teman-teman kalau sudah muncul seperti ini teman-teman cari saja whatsapp ya kita cari whatsapp oke ini dia teman-teman whatsappnya kemudian teman-teman disini silahkan ya teman-teman pilih izin aplikasi oke oke teman-teman disini ada beberapa izin aplikasi ya teman-teman ya jadi teman-teman silahkan ya disini non aktifkan dulu semua terlebih dahulu ya nanti kemudian teman-teman aktifkan lagi karena dengan cara ini teman-teman ya ini bisa menstabilkan lagi ya oke ini pastikan teman-teman ingat ya kemudian teman-teman aktifkan lagi ini sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya ini cara pertama oke teman-teman ada pun langkah selanjutnya teman-teman bisa menuju ke penggunaan penyimpanan oke disini ada charge ya silahkan teman-teman hapus charge oke kita hapus ya disini teman-teman ya silahkan teman-teman tunggu 10 detik ya ini agar aplikasi whatsappnya bekerja dengan maksimal ya teman-teman nanti sudah 10 detik kita kembali lagi ya disini sudah semuanya sesuai ya teman-teman ya izin notifikasi ini silahkan teman-teman tetap aktifkan ya kalau sudah kalau sudah tadi di pengaturan teman-teman bisa menuju ke google playstore ya ini langkah selanjutnya jadi di google playstore ini teman-teman teman-teman bisa update aplikasi whatsappnya jadi teman-teman silahkan update whatsappnya dengan versi terbaru ya teman-teman ya oke teman-teman disini saya belum mengupdate nya saya juga mengupdate nya disini kalau sudah teman-teman update langkah selanjutnya ini adalah dengan cara mengerset hp teman-teman agar apa teman-teman agar jaringan di hp teman-teman ini stabil lagi pulih lagi ibarat orang itu istirahat sejenak kemudian berkerja lagi oke teman-teman tadilah beberapa cara mengatasi agar aplikasi whatsapp tidak keluar sendiri semoga itu bisa bermanfaat jika ada pertanyaan teman-teman bisa tanyakan di komentar dan terima kasih selamat menikmati